Selamat datang di Sportypedi, tempat untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Di sini kami akan membahas berita terkini, ulasan pertandingan, analisis taktik, serta segala hal yang berhubungan dengan dunia sepak bola. Kami akan membawa Anda ke dalam dunia sepak bola secara mendalam. Jika Anda seorang penggemar Manchester United sejati, maka channel kami ini adalah tempat yang tepat untuk Anda. Kami akan memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya tentang segala hal yang terjadi di Manchester United. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk terus mengikuti update terbaru tentang Manchester United. Kami berjanji akan memberikan konten-konten yang bermanfaat dan menghibur untuk Anda, para penggemar Manchester United sejati. Surahatan Ronaldo yang gagal di MU Surahatan Ronaldo yang gagal di MU Hingga nasib MU di dua tangan orang kaya Dan berikut ulasannya Ronaldo akui kepindahannya ke MU adalah keputusan yang salah Lama diam, Cristiano Ronaldo akui keputusan balik ke Manchester United jadi momen terburuk dalam karirnya. Ronaldo tak mengira bahwa keputusannya kembali ke Manchester United pada musim panas 2021 bakal berujung buruk. Awalnya pun Ronaldo diterima dengan baik di Old Trafford, apalagi ia adalah top score Manchester United pada musim 2021-2022. Akan tetapi, semenjak kursi pelatih Manchester United diambil Eric Ten Hag, menit bermain Ronaldo pun kian menghilang. Tak terima dengan keputusan Ten Hag yang kerap mencadangkannya, bagi Ronaldo, momen tersebut menjadi karir terburuk yang ia lalui sebagai pesepak bola. Ia pun bisa melihat siapa-siapa saja yang mendukungnya dan siapa yang tidak membelanya. Kadang-kadang, Anda harus melalui beberapa hal untuk melihat siapa yang ada di pihak saya. Saya tidak masalah mengatakan saya menjalani karir yang buruk, tetapi tidak ada waktu untuk menyesal, kata Ronaldo mengutip dari Mirror. Itulah curhatan hati Ronaldo yang lama diam. Kini Ronaldo telah belajar dari pengalamannya itu. Dia pun kini mencoba tantangan baru di Asia bersama klub Arab Saudi. MU kini diperjual belikan Situasi yang khusus terjadi dalam proses pembelian Manchester United oleh dua taipan yakni Sir Jim Reklaif dan Sheikh Jasim. Pasalnya, tawaran yang sudah mereka ajukan justru dibantah oleh pihak klub. MU mengklaim tidak ada tawaran yang masuk, padahal beberapa sumber lain mengklaim Sir Jim Reklaif dan Sheikh Jasim sudah mengajukan tawaran sebelum batas waktu. Ini MU niat tidak untuk dijual. The Mirror melaporkan bahwa Sir Jim Reklaif dan Sheikh Jasim telah menaikkan tawaran mereka. Awalnya, mereka mengajukan 4,5 miliar pounds untuk bisa membeli United. Kini, mereka menaikkan tawaran menjadi 5 miliar pounds. Kini, situasinya belum jelas kemana MU akan jatuh pada Sir Jim Reklaif atau Sheikh Jasim. Kalah dengan Kasimiro, apakah MC Tominei akan hijrah? Pituasio sisi gelandang MU asal Skotlandia itu rupanya dapat perhatian khusus dari tim utara negara Inggris, Newcastle United. Howe, pelatih Newcastle United, menilai MC Tominei bisa menjadi tambahan amunisi lini tengah Newcastle United. Newcastle United saat masih yakin MU akan melunak saat bursa transfer musim panas nanti, itu tidak lepas karena kondisi MU yang membutuhkan dana segar untuk rencana transfer Erick Ten Hag. Di sisi lain, posisi MC Tominei saat ini juga menjadi pilihan kesekian daripada gelandang lainnya seperti X-Real Madrid Kasimiro, Christian Eriksen, Fred, dan Marcel Zabitzer. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan Newcastle United untuk menggoda MC Tominei. Lantas, haruskah MC Tominei hijrah? Seperti kekurangan pemain, Erick Ten Hag minta gelandang Liverpool berkhianat. Meski sudah diisi oleh para pemain pilihan Ten Hag, Manchester United sepertinya masih terus berburu pemain anyar. Kali ini, setan merah dikaitkan dengan gelandang FC Porto asal Serbia, yakni Marco Grujic. Nantinya, gelandang berusia 26 tahun tersebut diproyeksikan untuk menjadi pengganti skot MC Tominei yang dirumorkan akan pindah. Namun, upaya Manchester United untuk meyakinkan Grujic mungkin akan sedikit sulit. Pasalnya, Grujic merupakan mantan pemain Liverpool dan begitu diidolai oleh The Red sebagai seorang supporter. Meski merupakan pendukung Liverpool, Manchester United punya peluang untuk membuju Grujic. Tapi, masa iya MU gak ada pilihan lain? Haruskah ambil punya rival? Itulah berita MU hari ini. Semoga Anda suka dan jangan lupa tinggalkan komentar serta like dan share video ini. Terima kasih.